Kan ini negara merdeka, kita bebas merdeka, apa aja gitu, melakukan apa aja, termasuk menghujat orang. Oh wow, orang bisa kayak menghancurkan hidup orang lain gitu. Menghancurkan hidup orang lain dan gak cuma satu hidup tapi kehidupan keluarganya semuanya gitu. Dan akhirnya cuma ngomong kayak, ya well, ya aku kan I believe in freedom of speech. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri, dan saya Kiki. Hai Kiki, Kiki, Kiki. Hai Mbak, Mbak, Mbak. Ini maksudnya temanya koneksi internet Kiki kemarin gitu yang sempat putus-putus. Ntar dikira sama pendengarnya, ini kenapa nih, ini putusnya internetnya atau gimana gitu. So, it's Desember. Ini kemarin-kemarin Desember ya. Dan udah mulai ada lagi ini interview-nya Billie Eilish yang Vanity Fair. Dan ada, terkenal tuh interview Billie Eilish dari tahun berapa gitu, dari dia umur berapa. Terus tahun depannya ada lagi, tahun depannya ada lagi, tiap akhir tahun kayak gitu. Dan Kiki pake hijau, biar kayak rambutnya Billie Eilish. Mama pake hitam. Dengan abu. Rambutnya Billie Eilish juga, Mbak. Bawahnya kan hitam. Oh iya. Rambut Mama juga. Kiki lagi ngefans sama Billie Eilish dari tahun lalu gitu ceritanya. Kenapa? Soalnya lagunya kocak. Kayak imo-imo gitu, tapi ada juga kan lagunya yang teneng-teneng-teneng gitu. Contoh satu, satu ini, satu... Satu bait, satu paragraf, dua line, tiga line. Kan udah yang teneng-teneng-teneng-teneng-teneng. Itu udah satu line. Ya, ada banyak kan di kita. Teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng-teneng. Itu udah lebih banyak. Emang kayak gitu, Mbak, lagunya? Gitu. Iya. Terus ada music videonya yang termasuk yang baru gitu. Dia, videonya dia di mall gitu, Mbak. Kayak jalan-jalan di mall. Mall kan lockdown gitu ya. Sebelum lagi tutup. Terus dia kayak jalan di mall aja. Kayak seolah-olah mall itu milik dia sendiri gitu. Terus habis itu, itu ngingetin Kiki sama ada cuplikan almarhum Michael Jackson. Dulu dia pernah kayak dia bilang, dia pengen banget cita-citanya dia pengen ke supermarket. Dia belanja aja kayak orang normal. Dan dia kan udah terkenal dari kecil ya. Iya. Terus jadinya kayak dia gak punya kesempatan untuk, untuk ya belanja kayak kita aja. Kayak belanja ke supermarket gitu. Menikmati sendiri. Menikmati sendiri. Soalnya kalau misalnya dia pergi kemana, pasti bakal ada kerumunan gitu. Yang pengen, pengen apalah, pengen tanda-tanda dia, pengen apa, salaman atau apa segala macem. Dulu belum jamannya selfie ya. Soalnya susah kamera waktu itu. Tapi, selalu kayak gitu. Terus habis itu, Kiki kayak, wah, aku hidup Michael Jackson. Mimpin sendiri. Oke, oke. Iya. Terus jadi mikir kayak, orang yang terkenal itu ya selalu ada semacam kayak harga yang harus dibayar. Karena mereka terkenal gitu ya. Iya. Iya. Hidup tuh kan harus ada seperti mata uang ya. Kita mendapatkan sesuatu hal, tapi kita harus mengorbankan hal lain gitu. Kayaknya sih, sulit untuk mendapatkan dua-duanya. Keliatannya mungkin orang, keliatannya, wah, dia dapatkan semua. Tapi mungkin nggak segitu juga. Mungkin ya, kita nggak tahu juga sih. Kenapa Kiki pengen dia diterkenal atau Kiki nggak pengen dia diterkenal? Kalau mama gimana? Mama sih pengen, pengen apa ya? Kalau terkenal sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau. Maksudnya, kita jadi ketakutan mau ngapa-ngapain gitu. Nggak sih, nggak mau. Dalam arti, kalau mama baca cerita-cerita orang-orang yang terkenal ya, itu mungkin dia ngapain aja bisa jadi duit gitu ya. Zaman sekarang ya, dia apa, terus dia posting, terus bisa jadi uang gitu. Keliatannya enak gitu. Tapi terus kalau dia kenapa-napa, dia dihujat seribuan orang tuh rasanya depresi juga nggak sih? Kayaknya mungkin depresi juga gitu ya. Walaupun mungkin nggak, ya mungkin ya di depan mata orang akan datang ke dia, ngomong terus langsung hujat, wah, 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 wah gitu. Tapi mungkin juga cuma lewat tulisan, tapi rasanya nggak nyaman gitu ya. Pengennya sih, pengennya sih ya biasa aja kali ya. Jadi, pengen kalau dari orang terkenal tuh pengen dapet kemudahan-kemudahannya, tapi nggak mau dapetin kesulitan dalam dia itu. Pajar nggak sih? Ya, semua orang juga pengennya gitu, pengennya yang enaknya aja kan. Tapi, gimana ya? Kalau Kiki, Kiki kan udah kenal kayak medsos itu dari jaman Kiki SMP, SMA. Jaman-jaman belum terlalu stabil, dan waktu itu medsos juga masih kayak baru-baru kan tenarnya gitu. Kayak misalnya Facebook kayak gitu, atau Friendster. Tapi Friendster sekarang sudah, hi, bye gitu. Dan waktu jaman-jaman remaja kan Kiki masih labil gitu, jadi kayak masih sharing segala apa-apa di-sharing gitu. Apa-apa di-share, jadi kayak yang hal-hal yang personal, atau bahkan yang kayak Kiki cuma ngomel-ngomel karena Kiki kesel, karena harus pakai sepatu warna hitam misalnya. Itu juga Kiki share juga gitu, yang sekarang kalau Kiki lihat lagi, apa sih ini anak? Kayak gitu. Dan itu yang Kiki bilang di episode sebelumnya, yang Kiki takutnya, apa ya? My past self will, kan selalu ada di internet, kalau udah ada di internet ya pasti akan ada di sana terus gitu. Dan yang lain lagi juga, sebenarnya Kiki juga rada enggan gitu untuk menampilkan Kiki di video gini kan. Tapi kata bahwa, bikin video aja, terus Kiki kayak, yaudah deh, oke deh bikin video. Terus lagian juga kebanyakan pendengar kita di Youtube juga gitu. Itu yang kadang karena kita terlalu ngomel-ngomel hidup orang, itu yang bisa kayak meng-building yang Kiki bilang dengan cancel culture. Yang mungkin kalau misalnya generasi mama mungkin nggak terlalu familiar sama ini, soalnya ini kayak baru diistilahkan mungkin sekarang-sekarang ini gitu. Betul. Iya baru-baru dikenal sekarang-sekarang ya belakangan cancel culture. Iya, terutama gara-gara ada internet kan. Ya internet sih yang bener-bener yang nge-expose orang-orang banget gitu. Iya, iya. Kalau zaman dulu mungkin nggak terlalu... Jadi misalnya kalau orang terkenal itu akan hanya media masa yang akan bermain di situ gitu. Kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang semua orang bisa bertindak sebagai wartawan gitu lah gitu. Kalau dulu kan hanya wartawan aja. Jadi tinggal gimana gitu sama wartawan itu bisa ini. Kalau sekarang kan nggak semua orang bisa seolah-olah seperti wartawan bisa memberikan report, memberikan laporan pandangan mata atau apalah yang kayak gitu bisa bebas gitu. Dan bebas ngomentarin aja dulu. Dan bebas ngomentarin. Dulu kan nggak ada suara gitu. Yang berkomentar kan media aja dan kita cuma kayak ngomong mulut ke mulut gitu. Iya. Kalau sekarang nggak bisa ngehujat artisnya langsung atau selebrasi siapapun itu. Iya. Ya itu yang agak-agak seremnya di situ. Jadi dalam arti kalau dulu kan ya namanya wartawan ya jurnalis mereka sekebanyakan dari mereka apalagi jurnalis yang baik yang kata-katanya dianggap orang itu pasti memiliki background atau latar belakang pendidikan jurnalis gitu. Jadi mereka ada kode etik dan segala macam yang mereka yang mereka ini kan ya dan media masanya juga punya kode etik dan kalau media masanya yang nggak punya kode etik biasanya nggak terlalu dianggap juga kata-katanya. Tapi kalau sekarang kan setiap orang bisa dan itu bisa jadi viral yang membuat yang bisa menjudge seseorang seolah-olah eh bukan menjudge ya iya menjudge. Jadi menghukum seseorang gitu untuk mungkin yang dia sendiri nggak tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Iya Siki. Iya ngerinya di situ ngerinya di situ. Kalau misalnya pada nggak tahu cancel culture itu tuh semacam kayak kalau misalnya ada orang yang misalnya terutama kalau misalnya selebriti gitu ya. Kalau melakukan suatu hal suatu kesalahan lalu kayak semasyarakat langsung bilang oh dia 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 melakukan suatu hal yang salah gitu. Terus langsung dia kayak yang dibilang udah kita nggak suka sama dia lagi kita nggak usah follow dia lagi kita kita hujat aja dia kayak gitu. Terus dia nggak usah di apa kita nggak mau bahkan sampai level misalnya gini nih misalnya ada orang yang misalnya dia baru belajar bahasa Jerman gitu ya. Terus dia bilang oh saya suka sama ada artis Jerman ini saya suka lagu-lagunya kayak gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu di umum gitu maksudnya di umum tuh di internet dia publish jadi konten di Youtube. Eh taunya artis yang dia sukain itu pernah melakukan suatu kesalahan apa gitu. Dan sampai orang yang ngomong kayak saya suka artis ini tapi dia nggak terlalu digging personal life-nya artis ini juga. Dia bisa sampai kena hujat gitu sampai dibilang eh kamu kamu sukanya artis yang kayak gitu berarti kamu supporting his act yang kamu apa mendukung tindakan dia yang salah yang kayak gini-gini gitu. Itu bisa sampai level itu dan itu wajar gitu di kehidupan zaman sekarang itu seringkali kayak gitu. Dan ada juga kayak sebenarnya ada Youtube channel yang Ki suka banget nonton gitu. Terus ya orang yang memilikinya itu kena cancel culture itu yang membuat Ki Ki kayak yang hmm kayaknya ngomongin ini seru gitu. Sedih sih soalnya selama tahun ini tuh sebenarnya Ki sering banget nonton Youtube-nya dia kayak gitu. Iya sih. Kalau zaman sekarang kan ada so-called influencer. Dan seringkali influencer nggak selalu kerjaannya kayak ngeliatin, nge-influence dengan pemikirannya atau dengan apa ya mungkin karyanya kayak gimana. Tapi kadang karyanya adalah banyak isinya personalnya dia gitu. Misalnya kayak vlogs tentang sehari-hari, lifestyle kayak gitu. Kan itu nggak bisa lepas dari personal life-nya dia gitu. Kadang orang nge-share misalnya kayak relationship dia gitu. Dengan ada orang lain yang celebrity juga yang jadi celebrity di internet gitu. Selebrity Youtube, selebgram segala macem gitu. Ya itu kan personal life mereka dan mereka bikin publish. Dan itu menjadi kayak konsumsi umum gitu. Semua orang pada tahu gitu. Jadi itu yang lebih rentan untuk dapat cancel. Tapi ada juga kayak misalnya ada sutradara kah atau ada apa ya musisi gitu. Yang sebenarnya karya mereka kan ya lagu lah, film lah atau apa kayak gitu. Tapi habis itu kita somehow nggak terlalu suka dia lagi karena ternyata dia melakukan sesuatu di private life-nya dia gitu. Mau tau nggak contoh orang yang kayak gitu misalnya. Kayak Ki pernah denger sih kayak misalnya ada sutradara yang ternyata dia abusing someone mentally. Terus abis itu kayak yang pengen ngefans sama dia. Tapi soalnya karya-karya dia keren. Tapi dia abusing orang gitu walaupun it's mentally gitu. Tapi I don't support him for that gitu. Tapi aku suka gitu film-filmnya dia gitu. Jadi dilema apakah kita harus separate the artist from the art, the artist from their personal life gitu? Kayak gitu. Susah sih Ki. Kalau mama masih ini ya. Mama masih pengen membedakan antara karya dan personalnya gitu. Ki Ki tau sendiri ada beberapa yang mama suka karya-karyanya gitu. Mama masih lebih cenderung membedakan karena masalah suka aja sih. Ada beberapa sih yang mama suka artisnya mulai dari karya-karyanya sampai personality-nya mama suka gitu. Jadi suka lihat juga personality-nya seperti apa gitu. Tapi banyak juga yang mama gak terlalu gak terlalu lihat personality-nya tapi lihat pemikiran-pemikirannya gitu. Misalnya banyak sih menurut mama orang tuh kan gak ada yang bener-bener sempurna secara keseluruhan sempurna. Karyanya bagus, pemikirannya bagus, personal life-nya juga bagus. Jarang banget gitu tuh. Bener gak? Pasti ada orang itu gak pasnya. Apakah gak pas dengan kita atau gak pas dengan society. Ada aja gitu. Jadi biasanya sih mama ya itu merupakan suatu bonus kalau hasil karyanya bagus. Mama suka orangnya ternyata secara personality juga menyenangkan gitu. Menurut mama itu suatu bonus. Tapi kalau enggak ya mama gak menggali-gali ininya. Dan juga mama gak suka membabi buta secara seluruhan ininya, karya-karyanya. Mama suka beberapa yang memang mama suka aja gitu. Makanya mama gak ada fanatisme terhadap sesuatu orang, karya, atau apa itu. Enggak gitu ya. Enggak sampai yang fanatisme yang sampai mama misalnya bela-belain gimana gitu. Sampai mengorbankan segala hal untuk mendapatkan, untuk bisa melihat orangnya. Enggak sih gitu. Enggak sampai segitunya gitu. Gitu. Yang. Ya maksudnya kalau yang membuat kita itu kecewa dengan orang pribadinya seperti apa? Karena kita fanatisme. Kita melakukan, kita fanatis terhadap orang itu. Bukan melihat bagus atau enggak hasil karyanya enggak gitu. Tapi kita fanatis, fanatik terhadap orang itu. Itu malah menurut mama sih kurang begitu bagus ya. Gitu. Ingat dulu dari dulu Kiki, kalau Kiki fanatis terhadap satu musisi atau apa. Mama kan selalu berusaha mengalihkan Kiki gimana-gimana. Berusaha gitu. Supaya Kiki enggak punya fanatisme terhadap sesuatu hal atau seseorang yang berlebihan gitu. Karena kalau kita fanatisme itu kita kadang-kadang jadi kurang melihat secara objektif gitu. Terhadap karyanya kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah fanatisnya kita aja gitu. 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 Dan kadang kayak kita udah, mungkin dia nge-share juga tentang kayak personal life-nya dikit. Jadi kita ngerasa kayak kita udah tahu hidupnya gitu. Padahal kita enggak tahu semua sisi. Dia cuma melihat kan sisinya yang depan kamera aja kayak gimana. Betul. Dan kadang kita kayak punya fantasy tersendiri terhadap orang itu yang sebenarnya hidupnya mungkin kayak gitu aja gitu. Monotone aja, boring aja. Tapi kita kayak punya kayak, dia gini. Sebenarnya media juga haus akan personal life orang juga gitu. Karena itu menjual sih. Menjual banget. Karena kalau misalnya kita enggak terlalu ngelihat personal life susah gitu untuk. Sebenarnya masyarakat kita either in Indonesia, terutama di Indonesia Asia lah gitu ya. Itu sangat suka tahu personal life orang lain gitu. Sehingga media itu menyajikan itu karena itu menjual gitu. Tapi kalau masyarakatnya enggak begitu ini dengan personal life mungkin juga media enggak nyari berita tentang itu. Karena itu enggak menjual gitu. Jadi kayak ayam dan telur yang manain duluan gitu. Sama-sama aja gitu. Ki juga baru nyadarin kalau di Jerman ini enggak terlalu gimana gitu selebriti. Paling yang kayak kira kayak kiki aja gitu cupu enggak tahu artis-artis Jerman atau gimana gitu. Tapi waktu itu misalnya waktu itu ditanya, siapa nih artis selebriti Jerman? Ngomongnya Angela Merkel gitu. Dia tuh, ya semua orang juga tahu Angela Merkel gitu. Tapi dia bukan kayak artis yang gimana gitu. Mungkin ada yang terkenal tapi yang karena dia pergi ke Hollywood. Misalnya kayak Heidi Klum kayak gimana. Tapi enggak terlalu gimana banget sih artis Jerman paling apa? Siapa sih selebriti pemain bola paling? Dan kayak mereka tuh masih bisa punya kehidupan gitu rasanya gitu. Enggak yang sampai yang, wah enggak bisa. Enggak bisa ngapa-ngapain di kerumputin di mana-mana gitu ya. Iya, bahkan kingat Angela Merkel dia bisa belanja di supermarket gitu. Tapi balik lagi ke yang cancel culture itu, Ki ngerasa kayak ada semacam kayak double standards gitu. Enggak hanya, Ki enggak tahu kalau misalnya secara gender gitu. Tapi maksudnya lebih double standards ini karena kita punya ekspektasi. Misalnya orangnya itu dia ngejual brandnya dia sebagai orang baik-baik. Kan dia bakal lebih kena. Misalnya dia melakukan suatu kesalahan A. Terus ada lagi orang yang ngejual brandnya dia sebagai orang kayak bad guy. Kayak gimana gitu. Wah. Mereka melakukan kesalahan yang sama. Pasti yang orang yang baik-baik lebih dihujat daripada orang yang bad guy. Yang bad guy soalnya kita punya ekspektasi. Ya udahlah dia orangnya emang baik gitu. Iya sih, iya sih. Itu sih yang Ki ngerasa kayak, ya enggak adil sih, enggak adil. Tapi memang begitu adanya gitu. Iya, iya sih. Kayak contohnya ini ajalah. Malah tahu kan Sujiwi Tejo. Dia kalau ngomong kan nyablak gitu ya. Suka ngomong pakai ASU kayak gitu-gitu. Bayangkan kalau misalnya Najwa Shihab ngomong kayak gitu. Nah, iya. Wah. Bisa heboh masyarakat dunia. Heboh. Kayak gitu. Tapi ada juga sih cerita yang Ki itu kayak sebenarnya enggak mau ngomongin ini karena agak ngegosip. Tapi menurut Ki ini menarik sih ceritanya. Dan kayak salah satu cerita yang kayak nge-influence secara Ki Ki berpikir gitu. Soalnya ini cerita dari salah satu podcaster yang suka Ki dengerin. Ada namanya Tableau. The Tableau Podcast. Dia sebenarnya rapper dari Korea. Dia punya grup hip-hop kayak gitu. Dia pokoknya suksesnya tuh kayak tahun 2000-an awal lah. Terus kayak puncaknya tuh kayak 2009-2010. Terus habis itu dia sering kayak masuk TV. Terus sampai dia kayak grup hip-hop pertama yang di US. Tiket konsernya sampai laku banget gitu. Sampai ribuan orang nonton gitu di US gitu. Padahal waktu itu K-pop belum tahu. Nampai US banget weight-nya. Terus dia kena cancel tahun 2010 karena ada random netizen gitu yang bilang kalau dia berbohong. Kalau dia dapat gelar bachelor sama master di Stanford selama tiga setengah tahun. Dia tiga setengah tahun dia mendapatkan dua degree yang bachelor sama master kayak gitu. Terus orang-orang bilang ini kan gak mungkin gitu. Terjadi kayak gitu-gitu. Terus ya kan namanya kan kalau misalnya di TV pas lagi promo kan suka ya di-mention lah kayak gitu. Tapi ya ada netizen yang bilang ini gak mungkin ini-ini-ini kayak gitu. Terus habis itu dia mau bela diri. Terus sampai bawa kayak bawa acara TV gitu yang ngeliput dia. Dia pergi ke kampusnya ke Stanford lagi. Terus nge-print ulang transcript nilainya. Terus habis itu dibilang ya-ya ini masih sama kok. Sama kayak yang kamu punya ijazah kamu kayak gitu. Terus habis itu netizen bilang ya. Ah ini pasti dia memalsukan identitasnya kayak gitu. Pasti ini. Soalnya nama stage namenya Tableau. Tapi namanya di sana kan Daniel Lee. Bukan nama stage namenya. Sedangkan dia punya nama Korea juga gitu. Jadi dia punya tiga nama sebenernya. Tapi pas dia di Amerik dia pakai namanya Daniel Lee. Terus dibilang ah ini pasti ada Daniel Lee lain kayak gitu. Terus habis itu dia sampai bener-bener cancelled. Bener-bener yang kayak show gak ada yang mau ngerima dia lagi. Terus karirnya hancur. Dan dia bahkan dapet death threats. Dari netizen soalnya dianggap dia pembohong kayak gitu-gitu. Kita butuh kebenaran kayak gimana. Tapi dia udah dikasih kebenaran tapi tetap aja dibilang kayak. Ini kita butuh kebenaran ini semua kayak bohong gitu. Terus dia bahkan kayak dia baru punya anak. Terus anaknya mau bawa anaknya ke dokter. Dan seremnya soalnya netizen itu kan gak ada facenya ya. Kita gak tau siapa yang menghujat kita gitu. Terus dia bawa ke dokter. Terus dia sampai takut kayak dokternya. Jalan-jalan ini bagian dari orang-orang yang gak hujat dia gitu. Gimana kalau misalnya anaknya disuntikin yang aneh-aneh kayak gitu. Sampai takut kayak gitu gitu. Dan sampai keluarganya pun juga sampai dapet death threats segala macem gitu. Pas sampai ke keluarganya, ibunya, kakaknya, semuanya pada kena gitu. Dan setelah ditelisik akhirnya ternyata dia ngomong yang bener gitu ya. Si Tableau ini. Dan orang yang menyebarkan kebencian yang bener-bener loud di internet gitu. Dia cuma akhirnya dibilang kayak. Ya, I believe in freedom of speech. Dan akhirnya kayak ngomong lagi kayak. Oh wow, orang bisa kayak. Menghancurkan hidup orang lain gitu. Menghancurkan hidup orang lain. Dan gak cuma satu hidup. Tapi kehidupan keluarganya semuanya gitu. Dan akhirnya cuma ngomong kayak. Ya, well, ya aku kan I believe in freedom of speech. Tapi habis itu Ki mikir lagi. Hmm, apakah dengan itu kita butuh? Misalnya UU ITE. Tapi habis itu ngomong lagi kayak. Hmm, tapi ada hal-hal yang Kiki kurang serak juga di misalnya dengan UU ITE. Soalnya ini masih kayak dunia yang baru ya. Tentang komunikasi yang online segala macem kayak gitu. Terus Ki kayak. Hmm, ini sungguh menarik. Tapi Imo cerita ini aja soalnya ini kasus yang menurut Ki itu sangat menarik. Dan akhirnya kita bisa belajar kalau misalnya ternyata kita gak bisa nelan informasi mentah-mentah banget gitu. Dan kadang kita berekspektasi gimana ternyata kenyataannya kayak gitu aja gitu. As plain as that gitu. Iya, iya, iya. Iya, ngeri sih itu sih ngeri. Tapi itu masih mending Ki itu bukan orang yang sengaja ya. Dia cuma gitu aja gitu ya. Gak ada kesengajaan. Tapi banyak juga yang sengaja sih Ki. Sengaja meng-cancel culture orang lain gitu. Dengan menyebarkan, memviralkan. Yang kayak gitu gitu. Ada aja gitu. Memviralkan isu-isu yang belum tentu benar juga gitu. Yang sebenarnya. Dan ada juga yang pekerjaannya kayak gitu mah. Ya buzzer-buzzer internet kayak gitu. Terutama pas masa-masa pemilu segala macem. Dan Ki itu kagetnya karena netizen sangat responsif juga gitu. Misalnya waktu itu ada seleb tweet, seleb gram, ya selebriti gitu lah. Dia dibilang kayak karena dia rada-rada nyentil pemerintahan. Terus habis itu dia dibilang, apa, dikasih beritanya dia narkoba atau apa kayak gitu kan. Nah terus orang-orang kan netizen semuanya langsung pada membela dia gitu kan. Membela sih selebriti ini. Terus menghujat orang-orang yang kayak nganggapnya kayak, ah ini nih buzzer nih kayak gini-gini kan. Tapi pertanyaan Ki adalah, kenapa suara dari akun random kayak gitu didengarkan? Jadinya kayak, ya bukan hanya, bukan karena siapa dia atau gimana, tapi karena kita juga responsif banget gitu. Yang di satu sisi mungkin bisa baik kalau misalnya dibawa kebaikan, tapi di sisi lain kayak yang bisa dibawa buruk juga gitu. Betul. Jadi tergantung dari kitanya aja gitu. Menurut mama sih, menurut mama sih ya, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu. Karena kita nggak... Jangan sampai kita ikut-ikutan aja tanpa tahu dasarnya atau gimana gitu. Karena kita nggak pernah tahu orang lain, karena kita nggak hidup sama mereka gitu. Jadi kalau berpegang ke agama sih ya, berpegang ke agama yang kita... Kalau satu berita kita, berita buruk gitu, berita tentang negatif seseorang. Kalau kita nggak pernah, kita nggak tahu apakah itu benar atau nggak, ya kita jangan sebarkan. Karena itu fitnah kan. Tapi kalau misalnya itu benar adanya, ya kita juga jangan sebarkan. Karena nggak baik kita menyebarkan keburukan orang lain. Paling kita, kalau kita mau memperbaiki ya, kita datangin orangnya atau kontak orangnya langsung. Kita kabarkan bahwa hal itu tidak baik atau apa. Kalau memang ini ya, kita berharap dia berubah gitu ya. Tapi selain itu ya, ya menurut mama sih, ngapain kita sampai ikut-ikutan menghujat orang. Kalau kita nggak tahu ada apa dengan orang itu gitu. Emangnya siapa sih kita bisa-bisanya menghujat orang lain? Kita cuma manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan malaikat yang nggak pernah punya salah. Nggak gitu juga kan. Jadi siapa kita? Kalau kita bisa menghujat orang lain, menghujat orang lain. Nggak, bukan hak kita sih menurut mama. Walaupun ya terus terang sih, mama sendiri dalam hati ya, suka juga menghujat. Ih, apaan sih gini? Atau ngomel-ngomel sendiri. Tapi kalau untuk menghujat orang, untuk menyebarkan kemana-mana sih, rasanya nggak mau deh mama. Gitu. Kalau ngomel sendiri sih sering. Basar manusia, hobinya ngomel-ngomelin kehidupan orang. Tapi seenggaknya Ki bahagia kalau misalnya kita di sini, seenggaknya kita masih memiliki freedom of speech, tapi gunakan dengan baik. Soalnya di banyak tempat gitu, kita ngobrol kayak gini aja mungkin nggak bisa gitu. Jadi Ki kayak bersyukur kalau kita sama-sama bisa gitu di sini. Iya. Bersyukur. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomong freedom ya Kiya, freedom. Sebenarnya apa sih freedom itu gitu? Dan arti orang bilang, kan ini negara merdeka, kita bebas merdeka. Apa aja gitu, melakukan apa aja. termasuk menghujat orang. Menurut mama sih, ya merdeka, bebas itu apalagi di negara kita ya, kita merdeka, bebas. Di negara, beberapa negara juga bebas, merdeka. Tapi kita yang kita lupa bahwa adalah nggak ada yang absolute freedom. Absolute itu nggak ada gitu. Pasti kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Bener nggak Ki? Jadi kita itu merdeka, tapi batasan kita itu ada. Kita nggak absolut merdeka gitu. Batasan kita itu apa? Kemerdekaan orang lain gitu. Misalnya kita merdeka mengemukakan pendapat, tapi kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar gitu. Yang terverifikasi atau apa ya. Kayak gitu. Jadi itu batasan merdeka kita. Menurut mama sih gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar merdeka. Soalnya banyak orang yang bilang, Wah, kan negara merdeka, boleh dong kita ngomong apa aja. Bebas ini gitu. Benar, benar. Ki juga setuju dengan itu. Ya, I don't know. Kayak maksudnya mau semerdeka apa? Mau liberal. Liberal juga dibatasi oleh orang lain. Tapi walaupun akhirnya batasan itu kadang karena tidak eksplisit secara hukum juga dan lebih ke kayak ayolah kita ke manusiaan. Kayak lebih terhimbau kan bukan yang kayak harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini, hukumannya apa kayak gitu. Dan kalau misalnya dengan hukum juga karena rancu itu sebenarnya serem sih kalau misalnya terlalu... Ki nggak tahu ya. Ki nggak belajar hukumnya. Jadi Ki nggak bisa bilang kayak apakah hukumnya sudah cukup detail dan cukup adil atau nggak kayak gimana gitu. I don't know. Tapi ya kita sebagai manusia ya... Ki dari dasar kemanusiaan aja. Sebagai manusia ya saling menghormati aja. Kayak gitu. Ya, walaupun kadang sebenarnya cancel culture ini Ki dulu belajar di sosiologi juga bisa menjadi kayak wadah kita kayak untuk... Kadang kayak orang terbentuk normanya karena masyarakat juga gitu. Tapi kadang ya akhirnya semuanya harus moderate sih menurut Ki Ki ya. Jangan terlalu gimana, jangan tergak... Karena semua orang pasti punya bias sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan terlalu mengedebankan ego kita masing-masing. Ya saling menghargai, saling mengerti. Kayak gitu aja. Gitu aja. Apa sih Ki? Ya udah lah. Udah Ki, guli lo maaf. Ki edit ini mudah lah. Iya ya. Kita ngomongin apa sih sebenernya? Kegalauan-kegalauan kita diomongin di sini. Udah deh. Udah gitu aja. Gak tau sih kalian akhirnya mengerti atau enggak. Semoga diresapi. Tapi jangan diambil. Terus habis itu dipotong cuplikannya. Terus habis itu ditumpar belbuk-buk-buk gitu. Omongannya kayak gitu sih. Ya jangan lagi. Kita atas dasar kemanusiaan. Makasih lo udah nonton sejauh ini. Walaupun akhirnya gak jelas. Awalnya gak jelas. Isinya juga ya. Semoga bisa diperjelas sendiri lah ya. Sampai episode berikutnya. Udah episode berapa ya? Sekarang kayaknya 15. Sampai episode 16. Lumayan juga ya. Kita bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Makasih udah dengerin. Jadah. Sampai jumpa. Terima kasih.